Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, apakah kalian sudah tahu apa itu pengertian rambu lulintas? Dan apa fungsi dari rambu lulintas tersebut? Biasanya ketika kalian berpetualang, pasti kalian sudah mengenal berbagai rambu lulintas Menaati peraturan lulintas membuat perjalanan lebih aman dan menyenangkan Supaya lebih paham, yuk kita perhatikan penjelasan berikut Rambu lulintas adalah papan tanda yang didirikan di sisi atau di atas jalan untuk memberi instruksi atau informasi kepada pengguna jalan Fungsi rambu lulintas untuk memudahkan pengendara dan sebagai navigasi atau pandu arah dalam perjalanan Serta membantu mencegah terjadinya kecelakaan lulintas Jenis-jenis rambu lulintas Satu, rambu peringatan Dua, rambu perintah Tiga, rambu larangan Empat, rambu petunjuk Rambu peringatan Rambu peringatan berisi peringatan bagi para pengguna jalan bahwa di depannya ada sesuatu yang berbahaya Contoh gambar peringatan Disini adalah daerah longsor Biasanya warna tulisan hitam, latarnya kuning Kemudian gambar rambu peringatan Rambu lulintas Warna merah artinya berhenti Warna kuning artinya pelan-pelan Warna hijau artinya boleh jalan kembali Selanjutnya, rambu peringatan Jalan licin Jalan berkelok Selanjutnya, yang kedua adalah rambu perintah Yaitu berisi perintah yang harus dilakukan oleh pengguna jalan Berikut gambar rambu perintah Yaitu belok kiri Jalan lurus Belok kanan Kemudian yang ketiga adalah rambu larangan Yaitu berisi larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna jalan Gambar ini menunjukkan rambu larangan Dilarang berhenti Ciri-cirinya biasanya latar putih Warna gambar atau tulisan merah dan hitam Gambar ini menunjukkan rambu peringatan Dilarang masuk Artinya rambu peringatan Dilarang belok kiri Dilarang belok kanan Kemudian yang keempat adalah rambu petunjuk Yaitu rambu yang menunjukkan sesuatu atau arah atau tujuan Beberapa contoh rambu petunjuk adalah Gambar masjid Artinya tempat ibadahnya orang beragama Islam Gereja Tempat beribadahnya orang agama Kristen atau Katolik Kura Tempat ibadahnya orang beragama Hindu Wihara Tempat beribadahnya orang beragama Buddha Biasanya kalian sering melihat tanda berikut ini ya Yaitu gambar pom bensin atau SBBU Kemudian rumah sakit Demikian video pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat Ustazah Akhiri mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!